Yang saya hormati, yang saya hormati kepada semua metrik yang ada di Republik Indonesia, yang saya hormati KPK Republik Indonesia, yang saya hormati para gubernur, para bupati seluruh Indonesia, yang saya hormati para konferensi perjumpa perjumpaan seluruh wartawan, seluruh sentara dan seluruh sentara di mana saja berada. Dan juga saya hormati keluarga besar Papua, keluarga besar Luka Senebek, keluarga besar pejabat-pejabat yang ada di Papua, yang saya hormati dan saya banggakan. Saya hanya menempatkan beberapa singkat dua pelin, yang saya hormati kepada saya banggakan KPU Republik Indonesia, yang satu ini mimpin untuk kontrol dalam keuangan Republik Indonesia. Kami bangga dan kami hargai KPK. Tapi saya atas nama Luka Senebek, sebagai gubernur, gubernur itu pemerintah punah, tapi sebagai kepala suku besar di Papua itu yang saya bicara. Saya sebagai tokoh masyarakat, tokoh ada di pegunungan dan di Papua. Saya akan menampilkan beberapa poin. Satu, KPK mohon, KPK mohon, KPK mohon, bahwa Bapak Luka Senebek saat ini sakit, keadaan sakit, keadaan sakit. Mohon, berikan izin dokter, apakah dokter khusus dari keluarga, dokter kami tidak minta dari keluarga, tidak minta dari mana-mana. Itu satu. Kedua, KPK mau periksa atau mau datang di Papua, karena beliau kami keluarga besar, Luka Senebek tidak diizinkan pergi di luar Papua. Ketiga, kami keluarga besar, negara Republik Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke. Merauke adalah dalam kedudukan Provinsi Papua. Saat ini beliau saya melilai, saya sendiri lihat, berapa tujuh kali berturut-turut, delapan kali berturut-turut piagam penghargaan dari KPK dan Menteri Dalam Negeri with the best tanpa pengisualian korupsi. Kenapa sekarang disebut Luka Senebek beberapa tahun korupsi? Kenapa pemerintah diberikan penghargaan dia? Kalau korupsi, kenapa diberikan penghargaan? KPK dan BPK yang memberikan penghargaan saya besar-besar pemerintah kepada Luka Senebek berturut-turut delapan tahun. Saya juga sebagai anggota Dewan Proklaras Papua, dua kali saya menjadikan sidang, saya melihat-menjadikan ini karena BPK. Berarti itu kadang-kadang yang buah-buah di Papua. Atau benar asli yang diserahkan kepada Bapak Luka Senebek? Itu kedua. Ketiga, saya mengharapkan Bapak Luka Senebek sebagai gubernur tapi sebagai kepala suku tokoh besar di Papua ini dia kalau saya minta dengan hormat sisi aturan boleh bilang negara punnya. Tapi kami sisi adat, tokoh adat, dua punnya adat, aturan adat dua. Mohon diperkembang, perlu ditinjau kembali. Kami tidak mau korban rakyat dan tidak tahu apa-apa. Akhirnya paksa ditarik, mohon dipertimbangkan itu. Tidak boleh ditarik, dia paksa. Tapi secara perdekatan baik kuasa hukum atau lembaga-lembaga lain dengan juga datang bisa menambil keterangan oleh Bapak Luka Senebek di tempat di sini. Itu yang saya bisa menampaikan sebagai keluarga besar atas nama rakyat Papua. Saya sampaikan terima kasih Pemerintah Republik Indonesia bagian dari Kalo Rakyat Papua bagian dari Pemerintah Republik Indonesia berarti inilah sebagai usulan masukan, saran buat kami keluarga besar. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Ya inilah usulan kami. Terima kasih. Terima kasih.